Intro Salam satu laras untuk anda semua penggemar vlog sniper ngapak Kali ini saya akan berbagi informasi penting mengenai bagaimana alur sebuah laras dibentuk Video kali ini akan membahas detail bagaimana cara membentuk alur dalam laras Laras beralur pada awalnya ditemukan di Ausburg, Jerman pada akhir abad ke-15 Laras beralur baru populer dan menjadi barang umum pada pertengahan abad ke-19 Sebelum kelahiran laras beralur, sebuah peluru yang saat itu berbentuk bola dilontarkan melalui laras yang tidak beralur atau smoothbore Penggunaan laras beralur memiliki banyak peningkatan terhadap akurasi, terutama pada jarak tembak yang jauh Berikut ini merupakan gambar potongan melintang dan terminologi dalam alur laras Berawal dari sebuah silinder Laras sendiri berawal dari sebuah silinder, silinder yang benar-benar polos bagian dalamnya Silinder ini dinamakan blank silinder Untuk menghasilkan silinder yang benar-benar lurus dan center, dibutuhkan peralatan yang cukup mahal Sebuah batang as harus secara presisi dibore dan biasanya menggunakan suatu alat yang dinamakan dengan deep hole drill atau gun drill Biasanya lubang yang dihasilkan akan lebih kecil daripada lubang definitive Dan untuk menghasilkan lubang yang diperlukan, katakan diameter 4,4 mm atau 4,5 mm Maka lubang yang ada akan diperbesar dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan rimmer Berikut ini merupakan ilustrasi dari sebuah gun drill Pada gun drill, bahan yang akan dilubangi atau batang as akan berputar sedangkan matabornya dalam keadaan diam Dan pada matabor sering disertakan dengan saluran yang memumpakan minyak pertekanan yang berfungsi untuk memberikan pelumasan dan pendinginan pada bagian yang bergesekan Berikut ini merupakan beberapa ukuran matabor Sedangkan berikut ini merupakan berbagai bentuk rimmer Rimmer sendiri adalah suatu alat berputar yang digunakan untuk memperbesar dan memperhalus lubang yang telah ada Sehingga mendapatkan dimensi yang lebih akurat Rimmer biasanya digunakan dengan mesin bubut Pembagian metode pembentukan laras Berdasarkan arah sumber kekuatan yang membentuk alur, maka pembentukan alur dapat dibagi menjadi dua Yaitu membentuk dari dalam dan membentuk dari luar Mari kita bahas mengenai membentuk alur dari dalam Membentuk dari dalam berarti kekuatan yang digunakan untuk membentuk alur berasal dari permukaan dalam silinder Beberapa metode yang dipergunakan untuk membentuk alur dari dalam Yang pertama adalah cut riffling Sesuai dengan namanya, maka metode ini menggunakan pisau yang dinamakan hook cutter Untuk memotong permukaan dalam silinder Pisau yang ditempatkan dalam suatu pemegang khusus yang dinamakan cutter box Akan berjalan di permukaan dalam laras untuk kemudian memotong dengan secara bertahap di bagian sudut silinder Dan semakin dalam Proses ini sendiri dikatakan sangat lama dan membutuhkan peralatan yang sangat mahal Sebuah cutter akan memotong sedalam sekitar 0,002 hingga 0,005 mm dalam sekali jalan Namun keuntungannya hasil yang didapatkan sangat halus, presisi, dan tidak menyebabkan stres pada logang Diketahui stres pada metal dapat menyebabkan kerusakan dini terutama pada suhu yang tinggi Namun pada senapan angin dimana tidak terjadi panas akibat pembakaran gas Hal ini tidak menjadi masalah Berikut ini merupakan bentuk dari sebuah hook cutter Sedangkan ini merupakan hook cutter dipasang ke dalam sebuah cutter box Pada ujung cutter terdapat baji yang bila didorong akan membuat cutter semakin tinggi dan meningkatkan kedalaman potongan laras Metode pembuatan laras ini dikatakan yang paling tua Pada awalnya proses ini dilakukan secara manual Namun pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 banyak alat-alat dikembangkan untuk proses ini Salah satu alat yang legendaris untuk proses ini adalah Alat yang dikembangkan oleh perusahaan pembuat pesawat terbang di US Yaitu Pratt & Whitney Dinamakan Pratt & Whitney Signbar Cutter Pada alat ini digunakan batang menyilang atau signbar Yang berguna sebagai rel bagi cutter untuk berotasi sesuai twist yang diharapkan Alat ini walaupun dapat menghasilkan laras berkualitas istimewa Namun membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga tidak cocok untuk produksi masal Lagi pula dibutuhkan operator yang sangat berpengalaman untuk mengoperasikan alat ini Dan melakukan perawatan seperti membuat pisau hook cutter dan mengganti cutter boxnya Dikatakan bahwa metode ini walaupun menghasilkan laras yang sangat akurat Namun ketahanan kurang baik Di samping itu pada akhir proses dihasilkan banyak serpihan logang Sehingga proses pemulesen atau lapping sangat diperlukan Berikut ini merupakan contoh mesin Pratt & Whitney Signbar Cutting Mesin cut riffling legendaris yang hanya tersisa beberapa unit saja dan terlokalisir di US Beberapa produsen laras yang terkenal dengan metode ini seperti Lilja dan Krieger Yang keduanya berasal dari US Sangat jarang menemukan produsen yang menggunakan metode ini untuk laras kaliber 4,5mm Yang kedua adalah Broughts Riffling Broughts Riffling bekerja dengan prinsip memotong dan mengikis seperti pada cut riffling Namun pada Broughts Riffling, mata pisau yang digunakan sangat banyak Sehingga dapat memotong lebih cepat dari metode cut riffling Satu titik yang konvensional Suatu brooch adalah suatu alat panjang dengan beberapa elemen pemotong di dalamnya Pisau pemotong disusun memanjang di mana bagian ujungnya sedikit lebih kecil dari bagian pangkalnya Alat ini dapat ditarik maupun didorong sepanjang bagian dalam laras yang kendak dibentuk Suatu brooch akan ditarik atau didorong lalu diputar dengan rasio putar tertentu sesuai twist rate yang dikehendaki Berikut ini merupakan gambar skema suatu brooch Metode ini ditemukan sekitar tahun 1850an Saat ini, metode ini masih dianggap kompetitif dengan metode pemotongan laras modern lainnya Dalam menghasilkan laras yang berkualitas baik dalam waktu yang relatif singkat Laras dapat dibentuk dalam sekali lewat dengan kualitas setara cutting riffling Alat brooch sendiri sebenarnya terdiri dari beberapa keping pemotong yang disekat dalam jarak yang sama dalam suatu lubang as Keping piringan pemotong disusun berurutan di mana bagian ujung sedikit lebih kecil daripada bagian pangkal Bagian pangkal berukuran sama dengan diameter groove yang diinginkan Karena konfigurasinya ini, maka alat ini disebut juga sebagai gang brooch Berikut ini merupakan gambar dari tampilan close up suatu gang brooch Tampak permukaan keping piringan pemotong yang sekilas hampir sama namun sebenarnya secara gradual membesar Yang ketiga adalah button riffling Metode pemotongan laras ini merupakan metode yang paling populer saat ini Awalnya diperkenalkan pada akhir abad ke-19 dan baru disempurnakan pada perang dunia ke-2 sekitar tahun 1940-an Salah satu pelopor yang berhasil mempopulerkan metode ini adalah Remington Company Perusahaan lain yang menggunakan metode ini adalah Lothar Walter dan Unscrooge Metode ini dikatakan cepat menghasilkan alur laras dan mudah dalam perawatan Serta pembuatan peralatannya khusus komponen utama yaitu button Dikatakan dengan peralatan yang baik, sebuah mesin button riffling dapat menghasilkan alur laras kurang dari 1 menit Bahkan metode ini banyak digunakan di pengrajin laras senapan cipacing dengan berbagai modifikasi Khususnya dengan keterbatasan materi button dan pengadaan peralatan hidrolik Pada prinsipnya, alur laras dibentuk dengan metode ini dengan cara mendorong atau menarik button dalam permukaan dalam silinder Button sendiri bertindak sebagai cetak negatif dari alur yang hendak dibentuk Bagian yang menonjol dari button akan membentuk grove laras Sedangkan bagian yang menjorok dari button akan membentuk len laras Button dibuat dari logam yang telah diperkakas atau dari titanium carbide Berikut ini merupakan bentuk dari sebuah button Alat button akan diletakkan di ujung batang penorong atau penarik yang terbuat dari baja high tensile Bagian ujung larasnya akan dihubungkan dengan laras hidrolik Batang penghubung ini bebas berputar sehingga dapat memberikan putaran dengan kecepatan yang konstan Sesuai twist right yang diinginkan Namun tergantung dengan kemiringan alur button Alat ini sendiri dapat berputar secara pasif Hal ini dapat dijelaskan sebagai prinsip skrup yang digunakan untuk melubangi kayu Dimana dread dalam yang membentuk pada kayu akan sesuai dengan dread luar skrup Sifat putaran button yang diciptakan oleh kemiringan alur inilah yang dimanfaatkan oleh pengharajin laras cipacing Dan sekitarnya untuk menentukan twist right laras yang dibentuknya Karena kebanyakan pengharajin laras di cipacing tidak memiliki peraturan hidrolik untuk mendorong atau menarik button ini Alih-alih para pengharajin ini menggunakan tembakan kudang untuk mendorong button sepanjang silinder Sehingga twist right yang dihasilkan tergantung dari sudut kemiringan alur pada button Berikut ini merupakan gambar dari mesin hidrolik yang digunakan untuk menarik button pada silinder blank secara horizontal Dikenal juga beberapa mesh hub lain yang menggunakan tarikan secara vertikal bahkan juga dorongan Sebelum membentuk alur, permukaan dalam silinder akan dilumuri dengan pelumas Setiap perusahaan memiliki rahasia racikan pelumas ini masing-masing Metode pembentukan logam ini disebut metode cold forming Karena tidak melibatkan panas atau peleburan namun melibatkan tekanan yang sangat besar Akibatnya logam akan mengalami stres tekanan dan mempengaruhi permukaan logam secara mikroskopis Itulah sebabnya untuk penggunaan pada senjata api, laras ini membutuhkan stress relief Proses stress relief ini melibatkan pemanasan logam pada suhu tinggi yaitu 525 hingga 550 derajat celcius Lalu dilanjutkan dengan pendinginan lambat pada suhu ruangan Proses ini tidak dikerjakan pada laras lokal produksi cipacing dan sekitarnya Karena penggunaannya yang dikhususkan pada senapan angin yang mana senapan tidak menghasilkan panas dan tekanan berlebih pada laras Diameter batan yang digunakan harus sedikit lebih besar dari diameter laras yang dikandaki Hal ini dikarenakan sifat elastis dari logam yang akan kembali lagi ke ukuran semula setelah tekanan dihilangkan Dan apabila proses stress relief juga dikerjakan, ukuran diameter yang dihasilkan akan lebih kecil lagi daripada yang diharapkan Pada metode ini, materi yang homogen sangat diperlukan Karena apabila kekerasan materi silinder yang dipergunakan tidak homogen dan permukaan tidak seragam Maka batan akan meluncur lebih cepat, terpeleset, atau slip pada permukaan yang lebih lunak atau permukaan yang lebih licin Hasil yang didapatkan dari metode ini dikatakan sulit diprediksi Banyak faktor yang berperan disini seperti jenis logam yang digunakan Kekerasan, diameter laras, diameter batan, kecepatan tarikan atau dorongan batan, ukuran akhir yang dihasilkan, dan bahkan keahlian si operator mesin atau si penempa batan Kesemuanya itu menghasilkan kualitas laras yang berbeda-beda Hal inilah yang menyebabkan laras hasil proses ini sering ditawarkan dalam beberapa grade Di cipacin sendiri, pengepul laras ternama akan segera habis memborong laras-laras grade terbaik dan mengisahkan grade lainnya untuk kemudian digunakan pada senaman yang dijajakan murah Setelah itu, kita beralih pembentukan laras dari luar Selain membentuk dari dalam, pembentukan alur laras dapat dilakukan juga dari luar permukaan silinder Kekuatan yang diberikan dari luar silinder memaksa permukaan dalam silinder mengikuti cetakan alur yang berbeda sepanjang silinder Setakan ini disebut sebagai mandrel Berikut ini merupakan metode dari beberapa pembentukan laras dari luar Yang pertama adalah Hammer for Drifling Metode pembentukan laras ini dikembangkan pada Perang Dunia Kedua Waktu itu, metode pembentukan alur ini dikembangkan di Jerman pada tahun 1939 Metode ini lalu menyebar ke daratan Eropa Dan saat ini beberapa perusahaan masih mempergunakan seperti BSA, Steyer, dan Fenberbau Hasil laras yang menggunakan metode ini dikatakan sangat kuat Ceritanya, sebelum Perang Dunia Kedua, Jerman berhasil menciptakan senapan mesin yang dapat memutarkan lebih dari 1.200 peluru per menit Dengan kecepatan dan panas yang begitu hebat, senapan ini membutuhkan penggantian laras yang sangat sering Akibatnya, mereka membutuhkan metode produksi laras lain yang cepat namun kuat Sehingga tidak perlu terlalu sering menggunakan penggantian laras Dari sanalah metode Hammer for Drifling ditemukan Mesin Hammer for Drifling diciptakan pertama kali di F4, Jerman tahun 1939 Proses ini menggunakan silinder yang lebih pendek 30% dan berdiameter 20% lebih besar dari ukuran yang dikehendaki Suatu mandrel yang terbuat dari carbide yang merupakan cetak negatif dari alur kemudian dimasukkan ke dalam silinder blank Kemudian, palu bertenaga hidrolik memukul-mukul permukaan luar silinder sedikit demi sedikit Sementara akibat tembakan tersebut, logam silinder mengalami perubahan bentuk untuk kemudian membentuk alur sesuai cetakan mandrel Silinder bersama mandrel kemudian diputar dan didorong perlahan oleh batang pengarah Tembakan palu hidrolik ini akan terjadi 1000 hingga 1500 kali per menit Jumlah waktu yang diperlukan untuk membentuk laras relatif singkat, yaitu antara 3 sampai 4 menit Berikut ini merupakan bentuk suatu mandrel dan yang satu ini merupakan gambar ilustrasi dari Hammerford Rifling Sedangkan berikut ini merupakan ilustrasi proses Hammerford Rifling di mana secara bertahap palu akan membentuk silinder menjadi lebih panjang dan sempit sesuai dengan cetakan mandrel Laras yang dihasilkan dari proses ini akan berukuran lebih panjang 30% dan lebih sempit Sebagai hasil tembakan, permukaan alur laras akan berbentuk cekungan-cekungan kecil yang terlihat seperti sisik ular Permukaan luar ini dapat dirapikan kembali menjadi mulus atau bisa juga dibiarkan saja sebagai penanda proses produksi yang bergensi ini Tergantung dari produsen laras yang membuat Berikut ini merupakan gambar dari sebuah laras yang dihasilkan dari proses Hammerford Rifling Serapan ini adalah Steyer SSG69 Seperti halnya proses oil forming yang melibatkan banyak tekanan, logam laras akan mengalami stress metal dan mempengaruhi daya tahannya Oleh karena itu, proses ini membutuhkan stress relief seperti halnya pada proses button rifling Keunggulan proses ini adalah keseragaman hasil yang diperoleh dan peningkatan kekerasan logam akibat proses penempaan Melalui proses ini, produsen juga dapat menciptakan profil laras melalui satu tahap saja Laras polikon juga dibentuk melalui proses ini Tentu saja ada kelemahan dalam medera ini, yaitu biaya awal yang dibutuhkan untuk mengadakan alat Hammer ini Itulah sebabnya alat ini hanya tersedia pada perusahaan besar Kelemahan yang lain telah disinggung yaitu menimbulkan stress pada logam Metode kedua adalah Flow Forming Rifling Metode pembentukan laras yang satu ini relatif baru dikembangkan Teknik pembentukan ini ditemukan pertama kali di Sweden pada tahun 1950 Prinsip yang berlaku pada proses ini adalah sama dengan Hammerford Rifling Yaitu tekanan luar yang membuat logam silinder membentuk sesuai cetakan dari mandrel Silinder yang digunakan sebagai bahan penentuk jauh lebih pendek dan tebal dari hasil akhir yang diharapkan Silinder ini bersama-sama dengan mandrel akan diputar pada mesin bubut CNC atau Computer Numerical Control Dan beberapa roller, biasanya berjumlah 3 buah, akan menekan atau mengurutkan silinder sesuai ukuran yang diinginkan Karena logam ditekan dengan kekuatan yang melebihi ambang batas plastisitasnya Maka logam mulai mengalir menjadi lebih panjang dan tipis Proses ini dapat dilakukan beberapa kali untuk mencapai dimensi yang dibutuhkan Berikut ini merupakan gambar ilustrasi proses Flow Forming Rifling Pada awal proses plank silinder akan berbentuk tebal dan pendek Sedangkan berikut ini merupakan gambar ilustrasi pada akhir proses di mana bahan akan menempel lebih panjang dan tipis Proses ini berlangsung cepat dan menghasilkan banyak panas akibat besarnya tekanan yang diberikan Untuk itu, maka dibutuhkan cairan pendingin selama proses ini berlangsung Keunggulan dari metode ini adalah akurasi bentuk dan ukuran yang sangat tinggi Proses yang cepat, meningkatnya kekerasan materi bahan logam laras, dapat secara langsung membentuk profil laras dan sekaligus memolesnya Lebih sedikit energi yang dibutuhkan karena kekuatan pembentukan hanya diterapkan pada bagian yang sangat kecil Dan beberapa materi keras seperti stainless steel dapat dibentuk juga menggunakan metode ini Pada metode Hammerford, materi ini sulit untuk dibentuk Walaupun biaya pengadaan alat ini cukup mahal, tapi tampaknya masih lebih murah dibandingkan dengan Hammerford Metode ini semakin populer dan berkembang aplikasinya di kalangan industri Tidak terbatas pada industri persenjataan Salah satu perusahaan terkemuka yang mulai memanfaatkan teknologi ini adalah Steyr dari Austria Semoga informasi mengenai bagaimana alur sebuah laras senapan dibentuk ini bermanfaat untuk Anda semua penggemar vlog Snapper Ngapat Berikan kritik dan saran Anda agar channel Snapper Ngapat menjadi pusat informasi terpercaya Bagi Anda semua penggemar hobi berburu dan menembak seluruh Indonesia Salam satu laras Terima kasih telah menonton!